Intro Halo Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairun Nisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Prawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pengembangan kurikulum berdeka atau Outcome Based Education menurut Prof. Paulina Kepala AIS Institute Universitas Terbuka harus dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang menjawab kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksudkan oleh Prof. Paulina adalah mitra pengguna dari lulusan yang bekerja sama dengan institusi. Dalam hal ini adalah program studi ilmu perpustakaan dan informasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Prawijaya. Yang perlu kita renungkan bersama. Saya mulai dari pencanangan kurikulum merdeka di pendidikan tinggi yang dikenal dengan nama OBE, Outcome Based Education. Outcome Based Education atau kurikulum merdeka, terserang Bapak-Ibu mau bilang yang mana namanya, seperti itu ya. Itu dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang menjawab kebutuhan pengguna. Kalau kita berbicara soal kebutuhan pengguna, berarti Bapak dan Ibu di perpustakaan ini sudah punya mitra pengguna. Dari mitra di luar negeri gitu ya, bukan cuma mitra di dalam negeri saja. Asosiasi profesi itu menjadi tonggak untuk, salah satu tonggak untuk kita merencanakan kurikulum. Sebab asosiasi profesi biasanya punya apa yang disebut SKKNI ya, Bapak-Ibu. Standar saling terhubungkan satu sama lain, tanpa batas negaranya sekarang. Bapak-Ibu sekalian, kurikulum merdeka terutama perubahannya, apa sih bedanya gitu ya dengan kurikulum yang lama? Nah, itu adalah tentang fleksibilitas mata kuliah yang diambil. Kalau dulu kita dipaket-paketkan, semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya, maka sekarang pemaketan RPS-nya Bapak-Ibu sekalian. Nah, perubahan proses pembelajaran ini akan saya jelaskan berikutnya, karena itu akan mempengaruhi dari proses pembuatan RPS Bapak-Ibu sekalian. Pertama, transformasi pembelajaran itu kita lihat terjadi perubahan-perubahan di dunia kerja, Bapak-Ibu sekalian. Dunia kerja kita, seperti dibayangkan oleh video tadi, itu akan banyak sekali terbantukan dengan robot atau artificial intelligence. Sehingga, pekerjaan-pekerjaan manual itu akan banyak hilang. Nah, terutama di dalam dunia perpustakaan, itu sangat banyak sekali yang akan tergantikan oleh artificial intelligence. Buktinya, Bapak-Ibu, koleksi sekarang sudah tidak penting lagi koleksi berbentuk printed materials atau bahan cetak. Jadi, ruang perpustakaan tidak perlu besar-besar. Ya, cukup kecil saja, tapi memiliki koleksi yang besar. Nah, koleksi yang besar itu di mana? Semua di cloud, di awan, Bapak-Ibu sekalian. Itu adalah salah satu pekerjaan pusakawan masa depan. Lalu, bagaimana nih kita menyiapkan lulusan-lulusan kita untuk bisa seperti itu? Ya, Bapak-Ibu. Banyak sekali penyebab-penyebab kenapa kita melakukan transformasi pembelajaran, selain perubahan-perubahan yang ada dan juga job landscape yang berubah, Bapak-Ibu sekalian, yang kita inginkan juga bahwa anak kita itu bisa menjadi pembelajar sepanjang harian. Kenapa? Karena, Bapak-Ibu, kita tidak mampu membelajarkan dia sekelompok mata kuliah ini cukup untuk dia nanti selesai dan berkaryak. Sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat. Apakah dia belajar online, apakah dia belajar dari rumah, apakah dia pendek, apakah dia jarang-jarang. Jadi, itu sudah harus menjadi satu standar dalam persebut kita membuat efek. Itu sudah harus masuk dalam perhitungan. Berikutnya lagi adalah transformasi belajar anak-anak. Transformasi ini adalah di mana siswa itu berberapa anak-anak untuk mengakses sesuatu belajar anak-anak kekerjaan apakah itu berbentuk sebuah belajar anak-anak atau mentor atau tutor atau tutor, tutor belajar, tutor belajar pes dan pengalaman belajar dengan sosial, dan seterusnya. Kalau dulu kita bilang berada di kampus, belajar dan belajar itu, kalau berada di sekolah sekarang menjadi belajar. Dan kalau dulu kita berada di sekolah, kita berada di sekolah dan belajar bersama dengan mahasiswa. Jadi tidak ada lagi proses seperti ini ya, Bapak-Ibu. Nah, perubahannya seperti ini. Sisi sebuah belajar itu tidak sekuensial, tidak berurutan proses belajarannya Bapak-Ibu. Kalau jaman dulu kita berurutan. Kita pergi ke sekolah, kita belajar, nanti pulang sekolah baru boleh main. Nanti kalau kita mau ujian atau mau tugas, itu baru bikin sesuatu. Bikin PNPR, bikin apa, bikin apa, termasuk penelitian. Tapi sekarang kita belajar, 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 kita belajar. Contoh, Bapak-Ibu. Youtuber, ya. Bapak-Ibu ingat bareng-bareng ada Youtuber yang baru konsima SD, dia sudah bisa menjadi Youtuber dengan penghasilan luar biasa. Akhirnya dia selanjikan dari Youtube, ya. Itu karena akhirnya kita sambil belajar. Itu kan perubahan permainan, ya. Bikin Youtube macam-macam, kecil-kecil gitu. Itu permainan yang menyenangkan untuk anak. Lalu, dia bisa menghasilkan, dia bisa punya uang. Jadi, proses belajar, bermain, bekerja, meneliti itu sekarang jadi satu. Bapak-Ibu, bagaimana di dalam RPS itu kita menggambarkan siswa bisa belajar, siswa bisa bermain, fun, having fun gitu ya. Tapi juga dia bisa memproduksi sesuatu. Jadi, harus melatih implementasi skill langsung kepada masyarakat, FKUB turut aktif dalam program Penmas FKUB Goes to School. Dalam program ini, mahasiswa kedokteran terjun langsung ke beberapa SD yang ada di sekitar Malang untuk memberikan pembelajaran langsung kepada murid-murid SD tentang pentingnya edukasi kesehatan sejak didik. Berikut pemaparan Sekretaris Penmas FKUB Putri Industri. Sekarang berada di SD Klojen dalam rangka kegiatan kami, salah satu event dari hari H Penmas FKUB 2022 yaitu Penmas Goes to School. Nah, Penmas Goes to School ini akan tersebar di 12 SD di kota maupun di Kabupaten Malang. Dan untuk ini, hari ini adalah hari kedua Penmas Goes to School dan bertepat di SD Klojen. Nah, ada SD-SD lain yang juga hari ini yaitu ada 5 SD dan kemarin juga sudah 5 SD. Jadi totalnya adalah 12 SD sendiri. Nah, untuk goals dari kami sendiri, kami berharap untuk dari kami sendiri ini adalah ajang dari kami untuk melatih untuk dari kami turun ke lapangan. Salah satunya adalah dari adik-adik SD sendiri. Dan untuk goals dari SD sendiri, kami berharap bahwa ini adalah ajang pembelajaran untuk adik-adik dari SD-SD dengan sangat ceria seperti itu karena ini juga adalah rangkaian dari MPLS seperti itu. Nah, kami juga rencananya akan berangkat ke desa juga pada tanggal 31 Juli 2022 untuk langsung kami terjun ke masyarakat. Oke, untuk kegiatan di SD-SD sendiri itu dari kami ada banyak. Yang pertama ada dari Satmata. Satmata sendiri itu nanti terbagi menjadi dua yaitu adalah Senam dan nantinya Muarnai. Nah, untuk Senam sendiri itu nanti akan dilakukan di lapangan dan Muarnai akan dilakukan di kelas. Lalu nanti ada juga paduka edukasi kesehatan mengenai pola hidup bersih dan sehat. Lalu nanti juga ada Mahardika adalah edukasi mengenai keagamaan Islam. Lalu nanti juga kita akan bersenang-senang dengan adik-adik dengan cara membuat jahsuke, jagung susu keju yang kami perkirakan itu kan juga sangat sehat dan sangat cocok untuk adik-adik SD. Jadi semua kegiatan itu akan kami kemas dalam satu rangkaian dan nanti di semua kloter di SD itu akan mendapatkan seluruh rangkaian. Jadi akan diselenggarakan secara sisipan seperti itu. Untuk yang melatar belakangi kami sendiri, yang pertama kami kan pengabdian seperti itu dan kami juga dari Fakultas Kedokteran jadi berbau kesehatan seperti itu. Nah untuk topik-topik yang kami angkat tadi sebagai kegiatan kami itu adalah topik-topik kesehatan dan mengapa kami memilih kegiatan-kegiatan itu untuk kami taruh di SD karena kami sudah mengemas hal tersebut semenyenangkan mungkin dan se-efektif mungkin sehingga dari adik-adik mendapatkan manfaatnya tapi juga bersenang-senang dan kami juga belajar bagaimana cara menghadapi teman-teman SD seperti itu, anak-anak kecil. Jadi dari kami juga mendapatkan pembelajaran bagaimana sih terjun ke masyarakat seperti itu. Terima kasih telah menonton! Rektor Universitas Prawijaya Profesor Widodo menyampaikan mahasiswa sebagai generasi muda nantinya akan menjadi future leader, pemimpin dan panutan masyarakat sehingga penguatan karakternya harus baik untuk mampu bersinergi membangun negeri. Bersama hal tersebut, Kapus UB melalui mata kuliah wajib, kurikulum, berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan karakter mahasiswa. Penting lagi Bapak-Ibu, bahwa pemimpinan karakter ini kalau menurut saya tidak bisa dengan mudah kalau diajarkan serata pemimpin sudah dalam kelas. Sehingga apakah mau kita harus mengadakan model-model pembelajaran baru yang sesuai dengan konteks mahasiswanya, yaitu generasi milenial sekarang. Nah ini saya kira tantangan Bapak-Ibu sekalian. Dan saya berpikir kalau model pembelajaran ini dalam bentuk kayak tadi saya sampaikan, saya tadi sudah menghasilkan Pak Ketua Akadi dalam bentuk misalnya proyek-proyek tertentu, proyek kemanusiaan, proyek sosial dan sebagainya, itu mungkin akan mudah tertanam dan akan bermanurisasi menjadi sebuah culture atau sebuah budaya. Dan ini saya kira Bapak-Ibu mungkin bisa dipertimbangkan dan bisa dirumuskan jika model-model pembelajaran bagaimana. Dan mungkin juga model pembelajaran yang sepatnya BNB dan juga sistem blog. Nah kalau misalnya sistem blog dalam bentuk bootcamp, dalam bentuk proyek kemanusiaan, proyek sosial, proyek keagamaan, proyek kebangsaan, sehingga mahasiswa terlibat aktif dan memahami situasi yang ada dan dari konsep yang dipelajari dia akan berubah menjadi sebuah perilaku. Nah ini saya kira kalau bisa disampaikan sangat luar biasa. Dan generasi kita, ya mahasiswa ini meskipun pintar, sepintar-pintarnya kita ilmuannya, tetapi kalau karakternya tidak bagus, maka sebenarnya akan sia-sia. Dan di masyarakat kita akan menjadi bagian dari masyarakat yang tidak bisa menyatu membangun negeri secara bersinarasi bersama-sama anak-anak yang lain. Berawal dari PKM, Niwayan Atik Sarmilah Dewi, finalis Putri Pendidikan Indonesia menginovasi pengurangan sampah melalui Eco-Socioprenership yang beroperasi layaknya bank sampah. Eco-Socioprenership ini merupakan program yang menempatkan sampah sebagai sebuah bisnis yang memiliki nilai jual untuk memperoleh sedikit penghasilan. Oke, aktivitas yang mendorong saya untuk menjadi Putri Pendidikan, sebenarnya untuk advokasi tadi telah saya laksanakan mulai dari tahun 2020. Berbasis, tapi saat itu dilaksanakan karena adanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa dan mendapatkan pendanaan. Jadi untuk realisasi pertama itu saya laksanakan di Panti Asuhan Putri Aisyah Malang. Nah kemudian ketika saya melihat adanya sinergi yang baik dan juga respon yang positif dari anak-anak terkait dengan kemampuan Eco-Socioprenership, kemudian saya meranikan diri untuk mengimplementasikan gerakan ini di Provinsi Bali. Karena terjadi juga permasalahan yang serupa di Provinsi Bali. Dan advokasi ini yang saya bawa dan mendukung saya untuk menjadi Putri Pendidikan satu di Provinsi Bali. Oke, jadi untuk Eco-Socioprenership ini merupakan kemampuan dari anak untuk melihat lingkungan ataupun menjaga lingkungan atau sampah ini sendiri dengan bisnis. Jadi mereka nantinya melihat sampah ini sebagai peluang untuk bisnis. Jadi mereka akan memiliki kemampuan ataupun keinginan untuk meningkatkan nilai jual dan nilai guna dari sampah sebagai barang bekas yang nanti bisa ditukarkan sebagai uang ataupun sebagai alat-alat sekolah seperti itu. Advokasi ini menjadi inovasi saya ketika nanti saya terpilih menjadi Putra Putri Pendidikan Indonesia. Namun nantinya ketika nanti saya terpilih menjadi Putra Putri Pendidikan Indonesia, saya akan bersinergi dengan pemerintah yang ada di Indonesia untuk menciptakan sebuah modul ataupun pedoman yang dapat digunakan oleh guru-guru di sekolah dasar untuk dapat menciptakan ataupun peningkatkan kemampuan Eco-Socioprenership pada siswa dengan cara yang menarik dan juga inovatif sehingga siswa mampu mengimplementasikan ilmu yang telah mereka dapatkan di sekolah pada lingkungan sekitar mereka. Berawal dari berbagi kesehatan melalui berbagai macam platform media sosial, Dr. Delia Widesmara mengedukasi anak-anak melalui komik buatannya. Komik yang dibuat yaitu komik Bunga Langit. Dr. Delia berharap dapat memberikan pemahaman kepada anak, khususnya siswa sekolah dasar untuk memperhatikan dan menjaga kesehatan melalui komik yang dibuatnya. Ya, karena saya suka mengedukasi lewat media sosial, terus kemudian saya punya anak kecil ya, saya kan dua. Jadi anak saya yang kecil itu tidak pernah melihat edukasi saya. Katanya edukasinya mama boring dan membesarkan. Nah, saya berusaha untuk membuat apa ya, yang bikin anak-anak itu bisa apa ya, mengerti kesehatan, edukasi juga, tapi juga apa namanya, berilmu juga, tapi juga beredukasi dan menarik gitu. Salah satunya ya, dengan tercetus komik ini gitu mbak. Komik ini temanya akan ganti-ganti setiap tahun dan dia akan rilis di setiap hari anak nasional. Iya, karena tokoh-tokohnya juga anak-anak saya sendiri. Jadi akan setiap tahun sesuai dengan apa masalah yang akan berkembang setiap tahunnya. Proses saya pasti bikin sendiri, ceritanya yang pertama kan kesehatan kulit. Jadi saya bikin sendiri, terus kemudian kalau komiknya ada teman, dia suka bikin komik. Memang dia suka bikin gambar, jadi kan itu kan gambar saya, jadi saya tinggal nyerahin foto kan. Dan apa namanya, jalan cerita ya saya ya pasti. Karena kan penyakitnya juga saya yang tahu. Terus kemudian kalau yang kedua, tentang kesehatan mata, ya saya berkolaborasi dengan dokter mata. Sorry, dokter mata, ya ilmunya mereka, ceritanya tetap saya. Jadi ya memang harus bisa mikir antara cerita dan ini, apa namanya, biar pas. Terima kasih telah menonton! Menjadi pendongeng lebih dari sekedar membaca atau mengekspresikan suatu cerita. Pendongeng nasional Alex Wijaya atau yang lebih dikenal dengan KALE berbagi pengalaman bagaimana menjadi seorang pendongeng. Salah satu hal yang dilakukan KALE sebagai pendongeng adalah mengambil sekolah untuk mengasah kemampuan mendongeng. Pernyata yang pertama memang dasarnya ya, niatnya kita bagaimana? Sama, seperti yang tadi ya. Kan niatnya memang ingin berbagai manfaat gitu ya. Selain saya milis dengan dongeng yang ada di, apa istilahnya ya, yang ada di Indonesia yang tentang entah itu mistis, entah itu... Kan sering kita mendengar dongeng ketika ada sebuah cerita, pada waktu itu ada sebuah pangeran, dia berjalan ke butang, lalu ketemu singa-singa. Ketemu singa, ketemu macar. Dan yang terjadi apa? Tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini loh, yang membuat anak itu mentahnya instan. Padahal semua ada prosesnya. Bisa nggak diceritakan? Dan teman-teman tau kan, seorang pangeran berusaha lari. Dan ketika lari, dia mendapati pokok dia naik. Itu kan menceritakan usahanya. Sama-sama pangeran ketemu sama, apa namanya, singa, sama ketemu harimau. Tapi unsur tiba-tibanya itu yang mulai kita kikis. Agar mental instan dari bangsa ini mulai kita kikis. Nah, maka untuk menguasai itu hanya butuh latihan-latian dan latihan. Awalnya saya nggak se-perfect sekarang. Jadi, ketika saya ke latihan, saya itu ke latihan juga. Saya sudah mengambil certified storytelling mastery. Itu dari sekolah training dan master dari Jakarta. Terus, saya juga mengambil certified trainer storytelling next level bersama Anja Menteri Kedukasan. Jadi, ketika di situ sudah next level, kita akan belajar bagaimana ini. Bagaimana cara kita membawa boneka, bonekanya ngomong, mulut kita nggak benar-benar. Kita kan seperti ini. Suaranya keluar, tapi menurut saya nggak bergerak. Sebenarnya, ini untuk jadu-jadu kuis. Dan itu semua ada pelatihannya. Saya harus melayar itu. Saya harus menginvestasikan dengan saya punya kepentingan di sini untuk melancarkan profesi saya. Untuk Anda penikmat pastry klasik khas Perancis, tempat ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Anda yang akan menikmati akhir pekan bersama keluarga atau orang terdekat. Terinspirasi dari sebuah film tahun 1966, karya Jean-Luc Godard, Kevin, sang owner pun menamai kedainya dengan masculine feminine. Berlokasi di Jalan Buring, pastry ini diwat langsung oleh sang owner dengan menggunakan bahan berkualitas premium. Jadi ini pastry shop yang apa ya, klasik French itu. Nah ini awalnya itu berangkat dari pandemi kali. Jadi soalnya kan awalnya kami online. Terus saya mikir usaha apa yang bisa dikerjain saat pandemi. Akhirnya ada garasi di rumah, nganggur. Terus akhirnya saya renov jadi kitchen sambil produksi, terus jual. Terus tahun kemudian saya lihat kayak tempat ini berpotensi jadi sesuatu gitu. Akhirnya saya cari tempat dan buka tokonya, offline store-nya kayak gitu. Jadi kan saya kuliah film sebenarnya, jadi saya anak film. Jadi tahun 1966 itu ada sutradara namanya Godard, judul filmnya masculine feminine. Dan saya ngerasa kayak masculine feminine tuh apa ya, di bahasa Perancis tuh penting gitu kan. Dan makanan yang saya jual tuh essential Parisian food gitu kan. Kayak breakfast mereka makan ini gitu. Jadi kayak menurut saya nyambung aja gitu. Pandemi tahun 2021 menjadi alasan Kevin mencoba peruntungan di dunia pastry. Bermula dari belajar secara otodidak, Kevin menyulap gudangnya menjadi dapur untuk membuat pastry dan berjualan secara online. Hanya dalam waktu satu tahun saja, Kevin memberanikan diri untuk membuka toko. Jadi saya mulai renov dapur itu tahun 2020, jadi awal-awal COVID. Sambil belajar-belajar, kira-kira setahun lah saya perfecting kayak cari resep. Dan ini 2021 saya buka, dan 2022 kemarin mulai awal tahun tuh saya buka store-nya beneran. Saya tuh suka ngerjain sesuatu yang kayak pake tangan gitu, kayak harus megang gitu kan. Terus teknikal gitu. Dan menurut saya kayak French pastry tuh teknikal sekali. Dan saya merasa cocok gitu. Classic butter menjadi menu andalan di masculine feminine. Sang owner tidak bosan-bosannya memberikan kejutan untuk memanjakan lidah pelanggan. Menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas, Kevin membuat pastry yang berbeda sesuai dengan musim yang ada. Menurutnya, ketika ia bosan dengan menu yang biasa dia buat, maka akan ada menu baru yang tentunya tidak akan mengecewakan pelanggan. Tidak hanya itu, Kevin juga menyajikan menu croissant latte yang merupakan kombinasi kopi dipadukan dengan croissant mini dan madu. Jadi kalau menu, kami disini sering ganti. Jadi mungkin sekitar, kadang bisa dua hari sekali, seminggu sekali kami ganti menu tergantung season. Misal di pasar ada buah apa lagi season apa, jadi kami pakai rasa itu gitu. Kalau yang klasik sih selalu ada ya, kayak butter kosong, kayak panggung coklat gitu selalu ada kayak gitu. Dan kayak panggung coklat, kami pakai coklatnya juga lokal. Jadi semuanya sebisa mungkin lokal gitu, vanilla bean semua, kalau bisa dapatnya dari Indonesia dekat gitu. Kami disini ada kopi, dan yang unik kami ada kombinasikan kopi sama pastry. Jadi kami punya croissant latte, jadi ada cafe latte. Terus atasnya ada croissant mini sama dikasih honey gitu. Jadi saya kayak bikin menu yang memang kayak kombinasinya gitu, antara kopi sama pastry-nya. Jadi dimakan kayak cereal, tapi kopi gitu. Jadi komplit gitu. Kevin yakin saat menyajikan pastry dengan kualitas premium, maka pelanggan tidak akan berpikir dua kali untuk mencoba menikmati pastry buatannya. Meski usaha di bidang makanan merupakan pengalaman barunya, namun ia yakin jika ketekunan dan kegigihannya akan memberikan hasil yang maksimal. Kini pelanggan yang datang tidak hanya dari Malang, namun juga dari Surabaya. Mungkin yang pertama, waktu dari online tuh cari klien kali ya, cari orang yang regular. Saya seneng orang tuh yang makan ke tempat saya tuh regular. Jadi memang cocok, mungkin cari yang pelanggan regular. Dan yang kalau toko baru sih, karena baru ya mungkin kayak ngasih tau ke orang ini baru, dan ini produknya bagus kayak gitu. Untuk konsep tempat, Kevin tidak banyak merubahnya. Konsep rumah jengki atau gaya arsitektur modernis pasca perang, tetap ia pertahankan dan hanya merenovasi sedikit untuk memberikan kesan elegan dan nyaman. Ia juga membuat maskulin feminin menjadi tempat yang intim, cocok untuk bersantai sambil menikmati pastry dan kopi. Nah, jadi awalnya ini tuh rumah lama, bukan rumah kuno ya, rumah lama. Terus tempat ini sendiri tuh garasi. Dan bangunan awalnya tuh jengki. Nah, rumah jengki tuh kan lumayan unik kan. Jadi saya kayak ambil beberapa elemen-elemennya yang masih bisa dipertahankan, terus saya kasih tambahan-tambahan gitu. Jadi kayak jendelanya kan agak mid-century kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya stylenya nyambung dengan rumah lamanya. Jadi nggak bener-bener merubah sampai berbeda jauh gitu enggak. Cuma memang masih mempertahankan yang memang bisa dipertahankan, terus sambil ditambahin kayak elemen-elemen yang bisa mempercantik tempatnya. Kevin selalu menjaga kualitas pastry agar pembeli tidak kecewa. Menggunakan teknik double egg wash, pastry buatannya terlihat lebih gelap. Namun dengan menggunakan teknik ini, maka pastry akan bertahan selama satu minggu di dalam kulkas dan dapat dipanaskan kembali menggunakan oven. Kalau kosong, yang jelas itu nomor satu beda itu tekniknya ya. Jadi kayak saya kalau misalnya jual barang yang miring itu saya nggak mungkin jual. Jadi tamu dapat harus 100% ideal paling bagus gimana ya itu. Terus kan di sini kalau bisa dilihat pastry saya agak gelap, itu karena kami di sini tekniknya namanya double egg wash, jadi kayak coatingnya lebih bagus, jadi lebih tahan lama. Karena bikinnya benar juga, kayak raginya benar juga, jadi shelf life-nya lebih tinggi. Jadi misalnya tamu bawa pulang, masuk kulkas, ditahan bisa semingguan lah gitu. Kalau di oven lagi bisa kayak fresh kayak gitu. Untuk hari biasa, para pengunjung dapat mendatangi tempat ini pada pukul 11 siang hingga 9 malam. Namun untuk hari minggu, sang owner buka pukul 9 pagi dengan memberikan menu sarapan yang tentunya hanya dapat ditemukan pada hari minggu saja dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp45.000. Untuk weekdays, kami buka di jam 11 sampai jam 9 malam. Khusus minggu, kami sejain breakfast, jadi buka jam 9, tutup jam 9. Jadi kalau mau makan pastry yang kualitas baik dan tempatnya nyaman, bisa datang ke sini. Yang memirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri tetap patuhi protokol kesehatan wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih.